musik kalau layang-layang yang berukuran besar terus bisa terbang itu kan sudah biasa dan banyak ada dimana-mana yang berukuran besar bisa terbang tapi kalau ukuran kira-kira satu jengkal yang bisa terbang itu kan jarang banget menurut saya kalau membuat layang-layang kecil terus bisa terbang itu luar biasa itu menurut saya ada setelahnya ada kebanggaan tersendiri untuk membuat layang-layang ukuran kecil terus bisa terbang untuk layang-layang dengan ukuran yang sangat kecil dengan ukuran segini untuk tingkat kerumitan atau kesusahnya tentu lebih rumit karena apa? saya katakan lebih rumit karena rangka-rangkanya kan juga kecil dan juga rawan patah untuk pembuatannya juga harus ekstra hati-hati karena rangka yang dengan ukuran sekecil ini hampir seujung lidi ini kalau ditekukkan rawan patah kalau kita tali ini ini rawan patahnya disitulah tingkat kerumitan pembuatannya